Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel. Seperti biasa bareng saya, Bagas Wegani dan Arya Basquara di sini. Nah, setelah sekian lama ya kita nggak bahas film, akhirnya kita bahas film lagi. Yeay, so excited. Ini buat kalian para penggemar Marvel, Marvel MCU yang kemarin udah seri 10 tahunnya udah berakhir tuh ya, yang di Endgame. Ini Marvel ngeluarin film baru lagi. Dan film baru ini akhirnya, Seamorbius The Living Vampire. Vampire ya jangan vampir. Vampire itu debut juga di layar lebar. Oke, debut ya, debut pertama ini berarti. Ya, film garapan apa. Kayaknya memang lagi happening gitu. Apa namanya, film tentang villain gitu ya. Kemarin Joker. Venom. Venom, The Punisher sebenernya kan dia. Ya itu lama juga The Punisher. Ya iya, anti-hero ya juga. Sabar-sabar. Ya udah. Film garapan Daniel Espinosa ini bakal tayang pada tanggal 3 Juli 2020 di USA. Tapi nggak tau nih kalo di Indonesia biasanya lebih cepet ya, lebih awal. Biasanya lebih cepet, karena prioritas ya. Biasanya kan yang nonton banyak soalnya kalo lagi premiere gitu. Terus buat kalian yang belum tau, atau yang sebelumnya belum pernah denger kata-kata Morbius. Morbius atau Michael Morbius ini, tokoh fiksi komik Marvel yang dibikin tahun 1970-an. Itu udah dibikin, sebenernya tuh musuh dari Spider-Man. Di serinya The Engaging Spider-Man. Oh jadi di ruang lingkupnya kehidupannya Spider-Man lah nggak sih. Nah yang bakal kita bahas ini, trailer-nya dulu nih. Oh iya, sebelum filmnya keluar Juli nanti, kita bahas trailer yang barusan keluar beberapa hari yang lalu ya. Nah terus di trailer-nya tuh kan diceritain tuh dari awal trailer, masa kecilnya si Morbius. Si Michael Morbius yang di perangkatnya sama Jared Leto. Jared Leto. Mantan personilnya Leto. Leto, sandaran hati. Bukan, bukan. Jared Leto itu pindah dari yang DC, dia sebagai Joker terus ke sini sebagai villain lagi. Nggak laku jadi Joker, pindah pasti. Dihujat sama netizen. Gitu ya. Padahal saya suka loh pas Jared Leto jadi Joker tuh. Walaupun kata orang gimana gitu ya, nggak sesuai tapi udah tuh oke-oke aja. Kebayang sama si Heath Ledger, terus abis itu si Hoa Queen Phoenix itu juga kurang ajar jokernya. Nggak iya sih kalau itu. Tapi kan sebelum ada Joker yang terakhir pun udah dibuja dulu Jared Leto gara-gara. Si. Pas jadi Joker di Death Attack. Bukan. Seaside Squad. Seaside Squad. Seaside Squad. Oke. Nah yuk lanjut lagi di trailernya itu dikasih lihat awalnya kehidupan masa sekolanya si Morbius ini. Morbius lagi. Dia pasti tuh. Menyakitnya darah langka. Sampai dia harus pakai krek lah kalau di trailernya tuh pakai krek buat jalan. Nah di sangganah. Dia tuh gara-gara cacat kayak gitu dia dibully ya bisa-bisa sama temen-temannya gara-gara cacat. Aha dasar-cacat, dasar-cacat gitu. Cacat, cacat, cacat. Mungkin ya? Enggak. Tapi disitu juga diceritain ada tokoh yang membela yang di peranin sama si Jared Haris. Tapi nggak tahu nih kita. Dia tuh sebagai apa. Tapi BTW itu latar belakangnya tuh kayak semacam asrama ortodoks gitu nggak sih? Iya, iya. Karena dia bukan sekolah sebenarnya bukan penjara anak-anak juga. Bukan, bukan, bukan. Tapi kayak lebih kayak asrama ortodoks gitu ya? Soalnya ada itunya kan. Ada si Nun ini kan. Iya, ada Nannya juga. Nah di itu kan masa kecilnya si Jared itu yang dibully itu. Terus dibela sama si Jared Haris ini yang nggak tahu nanti bakal jadi siapa. Dia tuh kan bilang kalau penyakit kamu tuh ntar kita cari obatnya bareng-bareng. Nah kebetulan si Morbius itu kan jenis luar biasa tuh. Nah di balai kekurangannya dia ternyata karakter dia tuh dibangun. Dia tuh juga pinter banget disitu. Bahkan dia salah satu yang jenis juga di dunia Marvel gitu. Dia juga dapat penghargaan kan. Nantinya. Iya, di Panasonic Awards. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Sebagai apa? Sebagai orang pinter aja. Nah terus ada karakter satu lagi yang bakal jadi kunci di film ini. Yaitu si Martin Brancot. Siapa itu? Si Martin Brancot itu kalau di sini diceritain kalau di komiknya kan udah jadi pacarnya atau love interest-nya. Si 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 Morbius ini yang diperanin sama Adria Ariona. Ariona apa Arjona? Oke, oke. Ariona. Ariona. Nah kalau di trailer kan dia ditunjukin waktu si Morbius ngotak hati kelelawar itu kan yang lagi memakai eksperimen. Yang dia bilang, ah kamu lagi bikin apa? Biasa bu. Biasa, ngotak hati kelelawar nih. Terus dia bilang kan lagi ngelakuin percobaan yang dia tuh dia bilang buat ngobatin penyakit pelanggan itu. Dan dia bilang dia kehabisan waktu dan mungkin ini the last chance-nya dia buat sembuh. Di trailer itu disebutin bahwa itu salah satu kesempatan terakhirnya dia lah. Udah pol dia udah. Pol nggak bisa ngapang-ngapang lagi cuma tinggal itu kesempatannya. Iya udah ke medis, udah ke alternatif, bahkan sih ya kan. Ini alternatif malah alternatifnya. Iya alternatif, tapi masih ada medis-medisnya dong. Tapi BTW yang ceweknya itu siapa tadi? Si Brancot, Martin. Martin Brancot. Martin Brancot itu, kalau nggak salah nanti di Morbius selanjutnya itu juga bakal jadi living vampire juga kalau nggak salah. Iya, iya bakal. Dia kan jadi salah satu partner-nya. Salah satu, dan dia tuh mati nggak cuma sekali loh kalau di komiknya. Oh gitu? Si Martin, iya. Marty berkali-kali, udah ada kayak Dragon Ball. Hmm gitu, pake bola segini gitu. Nggak juga. Terus di... Oh iya, BTW ada yang menarik juga. Kan tadi kan ada yang sosok penolong dari Morbius tadi. Itu bahkan ada yang aku dengar-dengar tau ada yang mempunyai pandangan bahwa si penolong Jack Harris itu adalah Dr. Ock. Bukan, bukan. Kalau menurutku malah bukan si Dr. Ock ya kalau menurutku loh. Kalau itu kan Dario, malah dia tuh kayak si Lemmin kalau nggak salah. Dia tuh temannya si ini, si apa? Si Morbius ini yang bakal mati dibunuh sama Morbiusnya. Kalau teori yang ada juga kemungkinan itu. Terus soalnya di trailer kan juga ada keliatan tuh waktu si siapa? Si Morbius udah jadi vampir tuh dia ngisep darahnya dia kan. Iya, iya, iya. Terus sambil kayak nyesel gitu kayak teriak, Ah tidak, kenapa kamu mati? Tapi expressnya datar. Semoga bukan kamu yang ngisi suaranya ini. Ah tidak, kamu mati. Nah, terus kalau di trailer lanjut lagi nih. Waktu si Martin ini mergokin si, eh bukan mergokin ya. Mergokin. Nemenin si Leto buat ngelakuin percobaan itu. Kan dia bilang. Si Leto. Eh, bukan si Leto. Si Morbius. Si Morbius itu ngutakatik le lawar. Dia nanya. Ini kenapa kamu kampe kayak gini? Terus dia bilang. Nggak ngomong apa pas, kamu kampe kampe. Kenapa kamu sampe kayak gini gitu loh maksudnya. Dia bilang kan ini cara terakhir terus juga. Ini sebenarnya caranya tuh nggak legal gitu. Nah, yang dimasuk nggak legal itu kayak gimana. Entah kelelawarannya nyolong apa. Pake lightnya nggak izin kita nggak tahu. Terus nah perubahan dia dari orang. Dari ke vampirnya itu kan diliatin tuh di trailernya. Pas dia nyobe tangannya itu. Dia kan pake helokopter tuh. Oh ya. Ke negi antah-berantah. Iya itu juga. Malah ini dari dalam. Dari awalnya dulu. Dia kan nyari gua tuh. Keluarga ini sebenarnya gua nya Batman loh. Banyak kelelawarnya kan coba. Ternyata maksudnya pikiran pikiran gitu ternyata nggak cuma di Indonesia ya. Gua tuh angker-angker di luar negeri juga sama ya. Bisa nyari persegihan kan itu sebenarnya. Masa ngipri kelelawar bukan? Kan ada. Iya dia ngeluarnya. Kan kalau di Indonesia ada apa namanya. Persegihan monyet. Ada persegihan apa. Hulus cimbung kayak gitu. Tahu nggak ya? Nggak nggak tahu. Cimbung itu penyu. Penyulnya bersisik. Oke oke. Ini kelelawar gitu. Balik ke laptop ya. Nah disitu tuh di ngeluarin alat. Nggak tahu kayak. Kayak kotak kaca. Kayak kotak kaca. Kayak orang yang buat ngelewat. Apa metal detector itu. Dia nyayat tangan kirinya tuh. Nggak sakit. Nggak teriak. Kalau aku teriak. Aaaaah. Dia ngarahin ke gua kan. Terus kelewarnya datang ngeroyokin. Habis itu di skip. Ngedot. Itu kan disedotin sama ke lawar tuh. Bukan didatengin doang. Bukan didatengin ya. Bukan dikroyok lah. Disedotin. Itu. Habis itu dia di skip. Terus di trailer lagi. Dia waktu pulang kan. Waktu pulang ke rumahnya lagi. Ke labnya lagi. Ternyata dia udah jadi kuat gitu loh. Dia bilang. Jadi memang. Dari kita kok. Kita lihat dari trailer ending awal. Itu kan. Badannya ada. Agak kurur. Kurus. Tapi ada scene. Ketur dia kelihatan. Tekol itu. Tau. Tekol itu. Berisi. Badan kayak band saya lah ya. Ya saya ini berisi ya. Cuma nggak bentuk. Berisi. Berotot. Puat. Gagah. Ganteng. Litu. Litu. Terus. Setelah itu. Dia tuh. Di trailer juga ditunjukin. Beberapa kekuatannya loh. Hei. Dari yang dia kuat. Ngangkat. Ngangkat apa namanya. Ngangkat peti kan. Ngangkat peti. Tapi peti batu. Terus kayak. Bisa telekinesis juga. Dia waktu adegan. Nangkep apel. Terus dia punya kecepatan tinggi. Ada. Ada loncat-loncat. Malah kayak ngeblink. Kayak kekuatannya si Nightcrawler. Hei. Mirip nggak sih kan. Yang ada efek-efek. Cup. Nah. Gitu ada. Tapi. Tapi. Di balik itu. Sejual kekuatannya itu. Dia harus ngisep. Darah manusia. Benar. Jadi dia ya kayak. Ya namanya. Vampire ya. Vampire. Jadi memang salah satu. Kalau di Indonesia. Tumbalnya mungkin ya. Nyedot darah. Apakah dia jenglot. Bukan. Bukan. Apakah dia nyamuk. Dia mau kayak nyedot darah. Oh iya. Bukan. Kecuali dia mau jadi. Vampire yang. Vegetarian. Jadi bukan nyedot darah. Ketah pohon. Oh boleh boleh. Karet. Gatel ya. Langsung aja. Nah. Buat. Kalian yang. Bukan sehat doang. Disini tuh ada yang unik tau gak sih. Ya ada. Teka teki lah. Ada. Clue. Yang ada. Poster spiderman yang posnya. Gimana sih gini ya. Gini. Gini. Gitu lah. Gitu lah. Gitu lah. Lagi menggantung tuh. Tapi ada piloka. Ada tulisan pilok. Murdered. Pembunuh ya. Murdered. Gitu lah. Itu kayak. Kayak. Jadi muncul banyak teori gak sih. Yang ini kan masih di Sony kan. Iya. Itu kan sebenernya salah satu pertanyaannya tuh. Ini sebenernya di Sony first. Atau di MCU sih kan gitu. Iya. Tapi yang jelas ini memang produksi dari Sony. Iya. Yang produksi kemarin sih. Far From Home. Itu. Itu. Far From Home masih itu. Masih Sony kan. Enggak lah. Udah MCU. Udah MCU lagi. Yang pokoknya. Yang enggak tuh. Spider-Man. Venom. Venom jelas. Yang Spider-Man yang kedua. Yang di Amazing. Amazing Spider-Man itu Sony. Si apa namanya. Gary. Si Andrew Garfield kok Gary. Iya Andrew Garfield. Itu yang masih Sony itu. Nah dia itu. Di situ kan kayak. Jadi bikin teka-teki kan. Kayak Egg Easter lah. Kayak Egg Easternya biasanya. Bakal masuk ke MCU gak sih. Soalnya si. Venom kan katanya bakal. Venom nih juga. Jabat tangan nih sama Spider-Man nih. Jabat tangan. Itu pasti kerjasama. Oh gitu ya. Nanti memang. Digadang-gadang kan bahkan. Spider-Man Tom Holland itu bakal masuk di. Filmnya Venom. Karena ya mereka rival men. Mereka tuh kayak. Derby lah gitu. Kayak. Derby gitu. Jadi kalau gak ada yang. Kurang gitu loh. Nah di sini pun juga sama. Ternyata. Si Morbius ini kok tau-tau ada. Gambar Spider-Man. Tapi dilihat ya. Spider-Man digambar itu tuh. Bagian matanya lebih gede. Iya iya. Tapi posturnya. Poster Peter Parker nya si. Si Tobey Maguire yang pertama. Iya kan. Bener. Tapi matanya gede-gede nya. Kayak. Si. Spider-Man nya Tom Holland. Nah itu makanya. Ini bikin teka-teki. Terus. Kayak yang disebutin tadi kan. Di awal. Kalau si Morbius itu. Musuh yang dibikin. Buat ngelawan si Spider-Man. Iya. Iya. Kalau itunya kan jelas. Tapi maksudnya tuh. Apa sih hubungannya murder sama Spider-Man. Kan yang dibikin gitu. Apakah setting ini adalah. Setelah Far From Home. Far From Home. Jadi. Ingat gak. Pada saat si. Misterio. Hmm. Itu. Lagi di akung-akungkan zaman dulu. Iya. Di Far From Home. Ternyata. Si. Misterio ini. Kayak bikin. Cerita palsu bahwa. Yang bunuh itu adalah Spider-Man. Ingat gak. Ingat-ingat. Yang pas terakhir tuh. Ternyata. Dikiranya Spider-Man yang bunuh. Apakah itu yang dimaksud. Oh pembunuh itu adalah Spider-Man. Bisa jadi. Merinding deh. Wow. Gila. Spider-Sense man. Bisa jadi seperti itu. Terus juga di. Ending trailernya tuh. Juga ada si Vulture. Iya. Vulture keluar. Musuh. Yang dimana itu adalah musuhnya si. Spider-Man di Homecoming ya. Homecoming pertama. Tapi iya bagian terakhir juga. Vulture. Ingat gak ketemu siapa? Ketemu si Morbius. Si Leto itu. Enggak. Oh yang mana? Yang terakhirnya. Oh yang J-Farm. Yang coming home. Oh Homecoming. Homecoming. Homecoming itu ket. Yang ketemu si Midser 6. Oh iya iya iya. Itu kan dikumpulin tuh. Sinister 6 tuh. Yaitu tau 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 tau. Yang notabene adalah Morbius adalah salah satu sih. Salah satu dari mereka. Salah satu sih Sinister tapi. Sinister 6. Gitu. Diterl juga dicuma bilang ngomong, ya Dok. Hehehe. Gitu kan. Bukan halo dok. Halo dok. udah, udah, kasih gitu nah, sebenernya penasaran gak sih? kalo yang penasaran yaudah tontonnya ntar ya emang kamu yang bikin? bukan, bukan, tapi saya juga penasaran, kamu penasaran gak? gak, gak, yaudah nontonnya di LK21 ntar gak boleh, premier dong pencinta Marvel Marvel lovers harus nonton banget oh iya, tapi ada for information gak, pertama kali itu Spiderman ketemu sama Morbius itu, kalo di komik ya kalo yang aku baca itu adalah ketika dia lagi berantem sama Dr. Lizard sebenernya si Spiderman ini Spiderman ini pas lagi bermutasi juga tangannya ada 6, tau gak ada sih di komik, Spiderman tuh langsung mukanya jadi laba-laba, tangannya 6 sama Dr. Lizard kan sama juga dia bermutasi jadi kadal sedangkan ada cerita si Morbius ini tuh gigit si Dr. Lizard dan dia berubah lagi jadi manusia akhirnya, tapi cuma sebagian aja belum full, akhirnya si Spiderman sama Dr. Lizard tuh kerjasama untuk membunuh si Morbius Morbius biar normal lagi mereka berdua di komiknya ceritanya gitu jadi emang, tapi balik lagi ya di komik si Marvel tuh emang firstnya banyak banget dan itu yang bikin kita sebenernya ya sebenernya kayak posisinya si siapa Morbius ini ya antara dia villain, anti hero, atau hero kita juga ada macem-macem, soalnya di komik Morbius tuh juga sempet gabung di shield ya sempet jadi di shield, tapi bukan kayak free agent gitu kan abis itu dia sempet juga kerjasama sama Dr. Strange untuk ngalahin Lilith kalau di komik ada tuh dia kerjasama juga sama Dr. Strange karena sama-sama jenius sama-sama pinter kesehatan lah mungkin gapapa kan mas Aryo ini kan dokter juga mungkin bisa diajak kerjasama kan iya mungkin ya Dr. Strange ya udah buat kalian yang udah aja kali ya? buat kalian yang penasaran langsung aja nanti tonton filmnya di bioskop jangan lupa, Juli ya? Juli 2020 ya kita tunggu episode selanjutnya 2020 ya oke iya dong iya dong, nanti kita bahas lagi sekian dulu ya video dari kita buat kalian yang suka bisa klik tombol like buat yang gak suka bisa klik tombol subscribe jangan lupa buat komen dan share ke semua temen-temen kalian sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video kita berikutnya bye-bye